Terima kasih telah menonton! Aduh, tolong ya, Rin. Hmm, iya. Tolong ya, Rin. Amplop ini penting banget soalnya buat Anita. Hmm. Aku sebenernya pengen banget langsung kasih amplop ini ke Anita, Rin. Tapi tadi jalanan macet banget. Aku jadi telat nyampe kampus. Iya. Amplop ini hidup dan matinya Anita. Kalau sampai amplop ini... Iya, Asti. Ini amplopnya. Terima kasih, Rin. Terima kasih telah menonton! 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 Amplop ya kan? Belum. Ya, masih di kamu amplopnya. Iya, aku lupa. Tadi aku fokus bikin makalah. Sampai enggak kok amplop ini. Erin, Amplop ini penting banget buat Anita. Tanpa amplop ini, Anita enggak akan bisa wawancara kerja. Soalnya, di dalam amplop ini ada alamat kerjanya. Parah kamu, Rin. Kamu enggak mana? Loh kok kamu nyalain aku sih? Seharusnya kan kamu yang ngasih ke Anita. Kenapa kamu kasih ke aku? Udah tahu aku lagi sibuk. Tapi kan, kamu yang dapat amanah kasih amplop ini, seharusnya kamu yang menyampaikan, bukan aku. Tadi aku ada kuliah. Enggak ada alasan. Amanah tetap amanah. Gimanapun keadaannya, amanah harus disampaikan. Apalagi buat teman sendiri. Kamu dosa tau enggak? Udah nyanyiakan amanah, lalai kamu. Kamu harus tanggung jawab. Kalau sampai Anita kenapa-napa. Kok aku? Ya kamu lah. Kamu yang kasih amanah. Kamu yang lalai kamu juga harus tanggung jawab. Bukannya kasih sendiri, malah kasih ke orang. Anita pasti sedang kesulitan sekarang. Kenapa? Kenapa? Tanpa menjawab kamu. Kamu yang disalahin. Dan aku yang salah. Dan aku yang salah. Oh ah, gelap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!